Berikutnya ada CLC Gamon, disolai oleh Bapak Nuna Malfian dan diberkati oleh Ahmad Haji. Nafi sendiri tahun 2012. CLC Nabawan, berada di Jalan Nabawan Bantung 50, diberkati oleh Bapak Irsan Taufik Munadi. Senama pendamping saat ini Bapak Irsan sendiri dan Adelia, berdiri pada tahun 2011. Berikutnya ada CLC Kota Kinabalu, berkempat di Kota Kinabalu, dikelola oleh Bapak Arief Tianto dan penjaminya Ganteng. Ini adalah Yulimuryana dari Jaya Nami, diambil 5 tahun 2011. Berikutnya ada CLC Kiram, berada di Lakan Kiram, dikelola oleh Bapak Arief Tianto, dan diberkati oleh Bapak Arief Tianto. Putas aja. Berdiri pada tahun 2013. Dibutu kan? Apa tadi Kota Kinabalu, aku tahu nanti meledak sendiri. Selanjutnya ada CLC Merotai, berada di ladang Sam Sarbi Merotai Kecil Tawau, dikelola oleh Bapak Stafri, didampingi saat ini oleh Bapak Samsun Alam dan Ibu Hasnawati. CLC ini berdiri pada tahun 2010. Berikutnya ada CLC Temusan Dua, dari ladang Tawin Temusan Dua, Estes. O-nya adalah Bapak Muhammad Fitra, dan saat ini didampingi oleh Bapak Muhammad Fitra sendiri, dari Ibu Novia Hayati. CLC ini berdiri tahun 2014. Di belakangnya ada CLC Moslin, berasal dari ladang Moslin Putak, dikelola oleh Ibu Andri di Ansyad, dan Ibu Andri berdiri pada tahun 2011. Dan terakhir ada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, yang merupakan sekolah hidup dari 46 CLT Jenjang SMP, dan 115 CLT Jenjang SD, yang terkembar di wilayah Sabah dan Sarawak. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu sendiri berdiri tahun 2008, sehingga saat ini telah melayani lebih dari 10.000 siswa reguler, dan ribuan pendidikan kesetuaan lainnya untuk anak-anak PMI di Sabah dan Sarawak. Dalam perjalanannya, telah banyak prestasi yang ditorehkan, baik dalam kancah nasional dan internasional, dalam bidang akademik dan non-akademik. Oke, itulah tadi pembacaan profil CLC segala ikus depilai dari para peserta. Oke, selanjutnya masih ada acara berikutnya. Sebelum kita memasuki ke para deseni yang telah disiapkan oleh anak-anak untuk Bapak-Ibu semua, kita mau menyerahkan cindera mata dulu dari Panitia Jambore Anak Indonesia, yang ke-6, kepada Bapak dan Ibu tamu undangan. Kepada Pak Yunius, kami persilahkan. Kepada Bapak Kris Najilani, kepada Bapak Farid Maruf, Kami minta kepada Koordinator Pelaksana Kegiatan, Bapak Muarifin, untuk maju ke depan memberikan cindera mata. Terima kasih. Karena.. Selanjutnya kami panggilkan Bapak Sulis Tio Jati Ismoyo dan Bapak Datuk Awang untuk menerima persembahan dari Panitia Ajaimnam. Dan juga kami mintakan kepada perwakilan dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Kepala Sekolah SIKK, Pak Dadang, kami persilakan untuk maju ke depan. Kami mintakan kepada Pak Fakri untuk memberikan centra mata. Selanjutnya kepada perwakilan permukaan dari Kalimantan Barat, Bapak Suryadi, kami persilakan untuk maju ke depan menerima persembahan dari Panitia Ajaim. Kami mintakan kepada Pak Fakri untuk menerima persembahan dari Panitia Ajaim. Diserahkan oleh Ibu Tuti, Eka Tuti. Silakan. Teman-teman Jomboran Indonesia di Malaysia 2019. Selanjutnya ada cinta mata lagi dari penganggap Sabah yang akan diberikan kepada... Kami panggilan ke depan Pak Julius, Pak Krishna, dan Pak Suryadi untuk menerima centra mata dari penganggap Sabah. Kerja Türk, Pak Pak Suryadi, dokterannya dan rekon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.